Intro Usulan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhajir Effendi mengenai aturan pernikahan, menuai polemik. Pasalnya, hal tersebut dinilai terlalu mencampuri urusan pribadi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syarjili mengatakan negara sebaiknya tidak ikut mencampuri urusan memilih jodoh warga negaranya. Hal ini disampaikan Aceh dalam menanggapi pernyataan Menko PMK Muhajir Effendi yang mengusulkan orang kaya menikahi orang miskin guna memutus mata rantai kemiskinan. Menurut Aceh, hal tersebut merupakan urusan pribadi masing-masing orang yang tak perlu dicampuri olah negara. Pernyataan itu yang sampaikan ketika dihubungi wartawan seperti dikutip dari kompas.com Jumat 21 Februari 2020. Perihal perjodohan sekufu atau sepadan, Aceh juga berujar hal tersebut tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran. Aceh mengatakan, untuk memutus mata rantai kemiskinan, pemerintah seharusnya mencari strategi yang tepat agar dapat menanggulangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan ekonomi misalnya dengan menciptakan lapangan kerja. Aceh menilai, pernyataan Menko PMK terkait usulan orang kaya menikahi orang miskin tidak tepat. Menurut dia, ada berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan seperti memberikan akses rakyat miskin melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan keterampilan berusaha atau kewirausahaan. Sementara itu, saat dimintai tanggapannya, Menko PMK Muhajir Effendi menyebutkan, dirinya tak memiliki rencana dan hanya intermezzo soal usulan penikahan antara miskin dan kaya. Muhajir berujar, dirinya hanya memberi saran kepada Menteri Agama Fahrul Razi untuk menerbitkan fatwa tentang penikahan antar tingkat ekonomi. Sebab, fatwa itu sendiri menurutnya memiliki arti saran atau menganjurkan. Namun, ia pun mempersilahkan usulan itu dianjurkan jika dianggap cocok oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sifatnya pun hanya anjuran dan bukan kewajiban. Untuk memotong mata lantai kemiskinan, karena ada kecederungan kan, Kulat Gambesin itu juga akan cari besan, cari menantu juga sama mereka. Ada bagusnya kalau ada anjuran. Fatwa itu artinya anjuran. Kalau yang kaya-kaya itu ya jangan cari menantu yang kaya juga. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update, Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.